Sudah menyatakan dan atau merekomendasi, saya selaku penanggung jawab administrasi untuk naturalisasi, kita akan maksimalkan untuk secepatnya naturalisasi. Nama saya Marta, tapi hal-hal dengan kamu juga. Sinta Eeyong keluhkan hujan badai terpapara pemain timnas Indonesia saat latihan, namun ia masih tetap optimis meskipun latihan sempat tertunda. Mauro Zelstra akan tiba di pertandingan Indonesia vs Australia, dan akan diumumkan Pak Erik Thohir, kata Yunus Nussi baru-baru ini. Indra Shafri di Ledek Media Vietnam, sebut pelatih lokal melatih klub belum sukses sudah melatih timnas. Marten Paes belum serahkan paspor ke Kedubes Belanda, bermasalahkah dengan pertandingan nanti, di sisi lain Tom Haye tolak gabung klub Erik Thohir. Pencuri Tas Dimas Derajat terancam pidana 5 tahun dan sudah tertangkap dengan barang bukti rekaman CCTV. Media Arab Saudi waspadai kemajuan timnas Indonesia, pelatih Sinta Eeyong disebut sebuah ancaman, pelatih ini pernah pulangkan Jerman dan banyaknya pemain naturalisasi. Sinta Eeyong keluhkan hujan badai terpapara pemain timnas Indonesia saat latihan, namun ia masih tetap optimis meskipun latihan sempat tertunda. Para pemain timnas Indonesia telah mengelar sesi latihan yang kedua di jeda Arab Saudi, akan tetapi latihan sempat tertunda karena hujan badai menimpa stadion tempat para latihan timnas Indonesia. Pelatih Sinta Eeyong pun buka suara mengenai soal tertunda latihan tersebut saat diwawancara media Arab Saudi. Diberitakan media Arab Saudi tersebut, para pemain yang baru tiba jelang latihan tidak bisa langsung ke lapangan karena badai jadi mereka latihan di dalam ruang ganti terlebih dahulu. Latihan di ruang ganti hanya latihan teori bukan praktek dan setelah reda mereka langsung menuju ke lapangan, jelas media Arab Saudi Aosad. Dalam sebuah wawancaranya Sinta Eeyong mengatakan bahwa ia keluhkan jalannya sesi latihan tersebut. Akan tetapi ada sesi di mana media Arab Saudi Aosad tersebut membuat pernyataan bahwa Arab Saudi harus waspada terhadap ucapan pelatih Sinta Eeyong. Di mana Sinta Eeyong ditanya sebarapa yakin para pemainnya akan memenangkan pertandingan melawan Arab Saudi. Sinta Eeyong memberikan pernyataan yang membuat mental para reporter tersebut kena mental. Sinta Eeyong mengatakan bahwa timnas Indonesia saat ini bukan timnas yang dahulu khususnya di timnas senior. Meskipun di pertandingan terakhir melawan Irak mengalami kekalahan Sinta Eeyong mengatakan bahwa kekalahan melawan Irak disebabkan para pemainnya masih belum bisa beradaptasi dengan para pemain yang lain karena sebagian dari pemain timnas Indonesia adalah pemain naturalisasi jelas pelatih Sinta Eeyong. Sinta Eeyong sendiri mengakui bahwa sejauh ini timnya selalu kesulitan jika bertemu dengan negara khususnya Timur Tengah, akan tetapi Sinta Eeyong mengaku hal tersebut telah menjadi PR-nya selama ini dan akan segera dipecahkan. Ditanya soal pemain yang akan diturunkan Sinta Eeyong hanya memberikan jawaban akan menurunkan pemain terbaik dan memiliki fisik yang baik saja jelas pelatih asal Korea Selatan tersebut. Diketahui pada sesi latihan timnas Indonesia di Arab Saudi, pemain Justin Hupner merasakan kejutan yang tidak terduga. Hupner, yang berusia 20 tahun dan bergabung dalam timnas Indonesia sebagai back tengah, mengungkapkan dalam unggahan eksklusifnya di Instagram bahwa pengalamannya dalam sesi latihannya begitu luar biasa. Badai deras menerjang selama sesi latihan yang membuat Hupner merasa kaget karena ia tidak pernah menyangka bahwa di Arab Saudi bisa turun hujan. Hal itu terutama mengejutkan bagi Hupner yang biasanya bermain di Wolverhampton Wanderer U21 di Inggris. Seluruh pemain, termasuk mereka yang berkarir di Indonesia dan luar negeri, telah tiba di Arab Saudi untuk mempersiapkan diri dalam putaran ketiga kualifikasi. Namun, Justin Hupner harus absen dalam pertandingan melawan Arab Saudi karena harus menjalani akumulasi kartu kuning. Meskipun begitu, ia akan kembali tersedia untuk pertandingan melawan Australia yang akan dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Karno pada Selasa, tanggal 10 September tahun 2024, pekan depan. Lantas siapa saja yang akan dipasang Sinta Aeyong untuk menghadapi Arab Saudi? Pelatih Sinta Aeyong memanggil 26 pemain yang akan tampil di Kingsport City Stadium, jedah, dua pemain yang tidak bisa dimainkan adalah Maarten Paes dari FC Dallas yang belum terdaftar dan Justin Hupner. Namun, diprediksi Sinta Aeyong telah menyiapkan formasi 3-4-3 untuk timnas Indonesia. Posisi penjaga gawang akan ditempati oleh Hernando Ari, sedangkan tiga back sejajar di sisi belakang akan diisi oleh Sandy Wals, Jay Zez dan Rizky Rido. Kelvin Verdong dan Sain Patinama akan bertugas sebagai wingback di sisi kanan dan kiri. Kelvin Verdong siap menunjukkan kemampuannya di pertandingan ini. Gelandang sentral akan diisi oleh ex-pemain S.C. Hirenvin, Tom Haye, Nathan Chu Aon, hingga Bang Jay. Tiga pemain di atas pemain paling berpengalaman dan mampu mengatur laju bola ke zona lawan, Marcelino Ferdinand, Rafael Struik dan Ragnar Orat Mangun akan menjadi trisula timnas Indonesia di lini depan. Timnas Indonesia telah menyiapkan susunan pemain terbaik dan semoga dapat memenangkan pertandingan ini. Meskipun bukan hal yang mudah mengalahkan Arab Saudi, prediksi susunan di atas diprediksi adalah prediksi terbaik susunan sekuat. Mauro Zelstra akan tiba di pertandingan Indonesia vs Australia dan akan diumumkan Pak Erik Thohir, kata Yunus Nusi baru-baru ini. PSSI telah mengumumkan bahwa mereka mencari pemain naturalisasi baru sebagai salah satu strategi untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kebutuhan pemain naturalisasi baru mengingat bahwa pemain seperti Dimas Derajat dan Hoki Caraka belum mumpuni untuk kelas kualifikasi Piala Dunia babak ketiga. Hal tersebut dikonfirmasi Yunus Nusi, diketahui Pak Erik Thohir baru-baru ini menggelar rapat awal bulan September, ia menyinggung soal lambatnya dalam memproses pemain naturalisasi baru. Butuhnya pemain naturalisasi baru seorang striker anggota EXCO yang mengurusinya dinilai bertele-tele, sehingga pada pertandingan perdananya melawan Arab Saudi dan Australia, baru Martin Paes yang beres. Bahkan Martin Paes baru bisa main saat melawan Australia, dan harus absen melawan Arab Saudi. Dari itu Erik Thohir murka, hingga memutuskan untuk merehab sejumlah jajaran anggota EXCO PSSI, ada 43 nama yang telah dipastikan di PHK. Pembaruan ini dilakukan demi keberlangsungan Timnas di masa depan. Selain itu Pak Erik Thohir juga mengontrol media sosial Timnas Indonesia, terutama akun YouTube PSSI yang jarang upload video dan saat ini memiliki banyak subscriber. Ternyata akun YouTube PSSI tersebut uang yang dikomersilkan masuk ke dana pribadi. Hal tersebut membuat Pak Erik tambah murka karena itu masuk golongan mafia curi aset PSSI. Sehingga perombakan pun dilakukan dari itu Yunus Nusi mengatakan bahwa dirinya kini tengah mengupayakan pemain striker Mauro Zelstra untuk segera diproses. Salah satu pemain yang paling diutamakan adalah Mauro Zelstra. Menurut Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, Mauro Zarate kemungkinan besar akan datang ke Indonesia saat pertandingan Indonesia vs Australia nanti. Pemain berusia 20 tahun itu akan menjadi salah satu pemain andalan dalam skuad Garuda dan diharapkan bisa membawa kontribusi positif dalam menghadapi pertandingan-pertandingan penting. Jika transfer Mauro ke Timnas Indonesia berhasil dilakukan, maka ini akan menjadi kabar yang sangat mengejutkan bagi para penggemar sepak bola Indonesia. Mauro dianggap sebagai pemain kelas dunia yang memiliki kemampuan yang luar biasa di lapangan, bergabungnya Mauro ke Timnas Indonesia bersama dengan beberapa pemain naturalisasi lainnya diprediksi akan memperkuat skuad Garuda. Indra Shafri di Ledek Media Vietnam, sebut pelatih lokal melatih klub belum sukses sudah melatih Timnas. Timnas Indonesia U20 mengalami kekalahan dari Korea Selatan U20. Pada ajang Seoul Earth on US Cup 2024 yang diadakan di Korea Selatan, Timnas Indonesia U20 harus mengakui kekalahan di tangan Tuan Rumah, Korea Selatan U20 dengan skor 0-3 di laga terakhir mereka. Tiga gol yang dicetak oleh Tim Tuan Rumah diproduksi oleh Shin Minha, 5, Kim Tae Won, 25, dan Hong Seo Hyun, 32. Sementara itu, Timnas Indonesia U20 tidak berhasil membalas satu gol pun dan harus pulang dengan kepala tertunduk sebagai juru kunci pada klasemen akhir Seoul Earth on US Cup 2024. Sebelumnya, Timnas Indonesia U20 berhasil meraih satu kemenangan dalam tiga laga yang dilakoni di ajang ini. Kemenangan tersebut diraih saat mereka menghadapi Argentina U20 di laga pembuka dengan skor 21. Setelah itu Timnas Indonesia juga kalah VS Thailand 0-2. Menghadapi kekalahan ini, media Vietnam, Soha.vn mengeluarkan cuitan yang mengejek Timnas Indonesia U20. Mereka mengatakan bahwa tim asuhan Indra Shafri tampil mengecewakan pada laga final dan harus finis sebagai juru kunci. Bukan hanya itu, ia juga mengatakan bahwa kekalahan Timnas Indonesia U20 tersebut karena Indra Shafri. Ia menyebut Indra Shafri jadi pelatih klub saja belum pantas sudah menjadi pelatih Timnas. Media tersebut bahkan menyebutkan kalau bukan pelatih lokal Timnas Indonesia sangat kaya dengan pemain yang berkualitas. Ia juga mengatakan bahwa Timnas Indonesia Senior sebagai contoh yang memiliki pemain lebih bagus dari Timnas U20. Kemenangan atas Argentina kemarin media Vietnam tersebut menilai karena keberuntungan Argentina cuma menurunkan pemain cadangan di laga Seoul Earth on Us Cup 2024 tersebut. Tentunya pernyataan media Vietnam ini sangat menyakitkan jika didengar langsung Indra Shafri. Tentunya, kekalahan ini cukup pahit bagi Timnas Indonesia U20 yang berusaha memberikan penampilan terbaik mereka di ajang ini. Meskipun mengalaminya kekalahan di laga terakhir, Timnas Indonesia U20 akan memetik pelajaran berharga dan terus memperbaiki performa mereka di laga-laga selanjutnya. Dan semoga Pak Erik Thohir lekas mengavaluasi pelatih Indra Shafri, apa yang dikatakan media Vietnam ini ada benarnya. Jika Timnas U20 memiliki pelatih yang lebih baik, kemungkinan kemajuan Timnas Indonesia akan menjadi lebih baik. Martin Paes belum serahkan paspor ke Kedubes Belanda, bermasalahkah dengan pertandingan nanti, di sisi lain Tom Haye tolak gabung klub Erik Thohir. Savio Ursocer, SOS, angkat bicara sehubungan dengan adanya kabar pemain naturalisasi yang belum mengembalikan paspor lamanya ke Kedutaan Belanda. Pemain tersebut adalah Martin Paes, yang baru saja beres dinaturalisasi, setelah sidang dimenangkan PSSI di FIFA. Hal ini pun sudah dikonfirmasi Kedubes Belanda. Lembaga SOS yang mengutamakan perbaikan tata kelola sepak bola Indonesia meminta agar PSSI ikut turun tangan menyelesaikan masalah ini. Sebagai negara yang tidak mengakui status kewarganegaraan ganda, masalah ini sangat penting untuk ditindaklanjuti. Diberitakan yang menyungguhkan bahwa sejumlah pemain naturalisasi di periode-periode sebelumnya tidak mencabut paspor negara asal mereka sehingga pemain tersebut kini memegang dua paspor. Tak hanya PSSI, Akmal Marhali selaku koordinator SOS meminta agar semua pihak terkait memastikan bahwa masalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Alhasil setelah Martin Paes dikonfirmasi ternyata benar Martin Paes tidak mengetahui soal hal ini. Akan tetapi Martin Paes siap untuk memilih Indonesia sebagai satu-satunya paspor yang ia miliki. Dan Martin Paes akan segera bela timnas Indonesia di pertandingan Indonesia vs Australia, dan saat ini sudah dijedah Arab Saudi mengikuti sesi latihan bersama timnas Indonesia. Aturan ini sebenarnya berlaku tidak hanya untuk sepak bola, melainkan untuk seluruh orang yang sudah berstatus WNI, mereka tidak diperkenankan untuk memiliki paspor ganda, dan harus memilih untuk tetap menjadi WNI atau menjadi warga negara asalnya. Walaupun sebenarnya bagi Pamin ini sangat berat bagi pemain demi bela timnas Indonesia, seluruh pemain yang dinaturalisasi harus suka rela melepas paspor yang lain tanpa terkecuali. Di sisi lain, Tom Haye, pemain timnas Indonesia, belum menentukan klub yang akan ia bela dalam waktu dekat. Pemain yang berstatus bebas transfer setelah kontraknya dengan Hirenvin tidak diperpanjang saat ini dikaitkan dengan beberapa klub di Eropa dan Belanda, salah satu klub yang paling terkait dalam perburuan pemain kelahiran Belanda itu adalah NAC Breda, tim promosi eredisi Belanda. Tim promosi tersebut secara khusus menginginkan Tom Haye sebagai salah satu pemain vital pada skuad mereka di musim ini. Jika Tom Haye ke NAC Breda akan membuat fans NAC kembali meningkat karena Haye pernah bela klub tersebut dan membuat pembeda pada klubnya. Ada lagi klub raksasa yang lain adalah Dinamo Zagreb juga dikabarkan akan merekrut Tom Haye. Akan tetapi hal tersebut ternyata cuma rumor. Menurut laporan Sportskeno Vosti, Dinamo Zagreb telah memiliki prioritas utama pada Nathanael Mbuku di posisi ujung tombak dan kecil kemungkinan Haye akan bergabung dengan klub tersebut. Kendati demikian, Haye masih memiliki beberapa pilihan klub lain termasuk klub-klub di Jerman dan Championship, UU baru-baru ini menolak tawaran dari Oxford United. Masa depan Tom Haye masih menjadi misteri di dunia sepak bola saat ini, namun Haye tetap dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Tak hanya Tom Haye, banyak pemain sepak bola yang sering dihubungkan dengan klub-klub lain saat masa transfer, banyak faktor yang memengaruhi keputusan pemain dalam memilih klub, termasuk gaji, peluang bermain, dan keinginan untuk bermain di liga tertentu. Bagi pemain seperti Tom Haye, keputusan klub mana yang akan ia bela akan mempengaruhi karir sepak bolanya di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi pemain untuk memilih klub yang tepat untuk meraih kesuksesan di lapangan hijau. Pencuri Tas Dimas Derajat terancam pidana 5 tahun dan sudah tertangkap dengan barang bukti rekaman CCTV. Jelang kualifikasi piala dunia babak ketiga timnas Indonesia alami kabar kurang baik, namun alhamdulillah berkat kerja keras Kapolres semua kini beres. Tas Dimas dicuri pelaku pencurian Tas milik pemain Persib Bandung, Dimas Derajat, akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian setelah melakukan pengejaran selama beberapa hari. Pelaku ditangkap pada minggu, tanggal 1 September tahun 2024, di dini hari oleh petugas kepolisian yang melakukan penyelidikan berdasarkan rekaman kamera CCTV di seputar lapangan ABC, Senayan, Jakarta Pusat. Dalam penangkapan tersebut, pihak kepolisian juga berhasil mengamankan tas berisi berbagai barang berharga seperti dompet dan handphone milik Dimas Derajat. Hal tersebut terjadi pada sesi latihan perdana timnas di Indonesia di Jakarta Sabtu lalu yang sempat membuat seluruh pemain panik sesudah mau pulang. Sesi latihan tersebut yang terbuka untuk awak media menunjukkan keamanan sangat longgar dan banyak fans dari timnas Indonesia yang bisa mendekati para pemain saat mereka berlatih. Dimas Derajat membawa sebuah tas dan meletakkannya di tribun yang sama dengan barang-barang penting lainnya dari para pemain timnas Indonesia. Setelah selesai latihan, para pemain memutuskan kembali ke tribun untuk berganti pakaian dan bersiap-siap untuk naik bas. Tas milik Dimas Derajat tidak ditemukan, semua panik dan mencari tas tersebut namun tak ditemukan. Setelah menerima informasi bahwa tas Dimas Derajat hilang, pihak kepolisian langsung bekerja dan melakukan pengejaran terhadap pelaku. Setelah beberapa hari melakukan penyelidikan, petugas kepolisian akhirnya berhasil menangkap pelaku pencurian tersebut. Pencuri itu digelandang ke kantor polisi pada minggu kemarin. Meskipun demikian, masih belum diketahui apakah barang-barang berharga yang ada di dalam tas itu masih ada atau sudah hilang. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, menyatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui secara detail terkait apakah barang-barang yang ada dalam tas milik Dimas Derajat masih ada atau tidak. Nova Arianto hanya mengatakan bahwa ia menerima informasi bahwa tas tersebut sudah berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian. Nova Arianto menyatakan kurang tahu tentang detail kasus tersebut dan menyarankan untuk menanyakan secara langsung kepada Dimas Derajat. Akan tetapi informasi yang kami peroleh dari kepolisian terkait, menginformasikan bahwa tas Dimas Derajat sudah ketemu sudah diamankan dengan barang bukti rekaman CCTV. Berdasarkan pasal 362 KUHP pencurian yang tidak diberatkan dengan kekerasan diancam pidana 5 tahun penjara. Namun nama pelakunya masih dirahasiakan sedangkan barang yang telah dicurinya kini sudah diamankan ke Polres Jakarta Pusat. Saat ini Dimas Derajat sendiri sudah mengikuti sesi latihan timnas di Jeddah bahkan ia juga ikut melakukan ibadah umroh. Media Arab Saudi waspadai kemajuan timnas Indonesia, pelatih Sinta Eyong disebut sebuah ancaman, pelatih ini pernah pulangkan Jerman dan banyaknya pemain naturalisasi. Pelatih Sinta Eyong sudah gelar latihan di Arab Saudi, sesi latihannya pun menyita perhatian publik termasuk media Arab Saudi. Pelatih asal Korea Selatan menerapkan latihan intensif hingga adanya pelatih striker pun tak luput dari pantauan media Arab Saudi. Menjelang laga ini, media Arab Saudi telah menilai timnas Indonesia sebagai ujian berat bagi Arab Saudi karena kemajuan yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dalam pemberitaan yang diterbitkan oleh media Arab Saudi Aosat, timnas Indonesia bisa menjadi lawan sulit bagi Arab Saudi. Beberapa kemajuan yang ditunjukkan oleh skuad Garuda selama dilatih Sinta Eyong yang didukung dengan gelombang pemain naturalisasi dalam 4 tahun belakangan, membuat Arab Saudi pantas untuk berhati-hati dalam menghadapi timnas Indonesia. Aosat juga menuliskan bahwa perkembangan tim sepak bola di Asia membuat Arab Saudi harus menghadapi ujian berat pada hari Kamis nanti. Timnas Indonesia disorot saat di tangan pelatih Sinta Eyong. Timnas Indonesia U23 tanpa pemain naturalisasi mampu menembus peringkat 4 Asia, bagaimana dengan timnas seniornya nanti jelas media Arab tersebut. Ia juga menyebutkan bahwa Sinta Eyong adalah mantan pelatih timnas Korea Selatan, bukan main-main rekam jejaknya ia pernah pulangkan timnas Jerman. Bahkan report media tersebut menyertakan foto para pemain timnas Indonesia yang berlatih secara intensif, hal tersebut yang membuat media Arab Saudi tersebut untuk mewaspadainya. Meskipun Arab Saudi unggul dalam rekor pertemuan dengan timnas Indonesia, namun media Arya Diyah memperingatkan agar Arab Saudi tidak meremehkan timnas Indonesia. Arya Diyah memperhatikan sejumlah pemain Indonesia yang berkarir di Eropa, salah satunya J.I.Zes, timnas Indonesia yang akan menghadapi Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan dibekali dengan 10 pemain yang berkiprah di Eropa, termasuk 2 pemain dari 5 liga top. Sama seperti The Greens yang memanggil back sayap AS Roma South Abdul Hamid, timnas Indonesia juga memanggil back J.I.Zes yang merupakan pemain Venezia yang berlaga di liga yang sama, seri A. Melihat kemajuan signifikan yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini, maka akan sangat menarik untuk melihat bagaimana mereka akan tampil dalam pertandingan agensi Arab Saudi, semoga timnas Indonesia dapat tampil mengesankan dan memberikan perlawanan yang cukup bagi Arab Saudi di pertandingan nanti.